Halo selamat pagi apa kabar my youtube family semoga kalian semua sehat ya hari ini aku mau bikin baka kakayam baka kakayam kalau orang Sunda bilangnya baka kakayam jadi aku mau bikin ayam panggang enggak yang ribet-ribet ya agak berbau Indonesia enggak berbau Eropa jadi pokoknya dipaduin antara lidah aku sama lidahnya suamiku begitu pokoknya simak terus videonya yang sudah subscribe Terima kasih banyak yang belum subscribe tah pencet nuberem yang merah di pencet-cet-cet jadi biar tambah semangat bikin videonya ya guys ya Terima kasih sudah potong potong kaki banyak sambalnya masih ada masih ada koko tidak mau sambal dan sampai jumpa sakit brot, no naman dia takut jadi itu subscribe 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 ini ayam yang kemarin kita beli ya setengah setengah badan setengah badan ini setengah eh satu apa setengah sih itu ini beratnya satu kilo 400 ini ayamnya satu deh ini ini satu ya segini itu satu kita bikin bapak-bapak hayang ayamnya kita kita beginikan ya terus aku mau tusuk-tusuk sedikit aku kasih lemon ini bubunya jahe bawang putih paper garam-garam yang banyak karena biar asinnya kulek seperti biasa harusnya pakai lengkuas ya ketumbar pakein sedikit ketumbar deh soalnya biar wangi ada bau-bau indonesianya kita kurusin ini ya guys ya 2,000 years later 2,000 years later yang dikasih ini kusus ini bisa betapa ayam temb dificil ini 1 ayam ya sekarang kita maserang dikotor kita masukkan ke dalam oven 30 menit baru aku lihat dulu untuk bahan olesan ayamnya nanti kalau sudah matang ya kalau sudah hampir matang terakhir aku olesin sama ini aku bikin kecap kita kasih kecap manis sauce teriyaki yang pakai ini yang ada ya kalau tidak ada tidak apa-apa ya terus aku pakai kecap asin sedikit terus dikasih minyak goreng 1 sendok makan untuk olesannya ya jadi nanti kalau ayamnya sudah matang aku olesin pakai ini buat bakakat ayam sekarang aku panggang dan aku buka ya manggangnya sambil dibuka kembang mesin pakai bumbu ini lembarnya bangi aku mau pakai ini sebelah karena ini sebelah nanti buat goko goko gak suka manis ya segini dulu nanti aku balik oke kita panggang lagi tanpa ditutup ini sudah dikeluarkan ya aku mau keluarkan jusnya jusnya keluar apa no ya minyak ayamnya ya ini bakakat ayam alaku ini tanah sisihkan kita balik ke ups ini aku kasih yang disini yang disini aku kasih yang kanan aku pakai saus teriyaki manis kecap manis dan yang sebelah kiri gak aku pakai sin saus ya karena yang sebelah kiri untuk untuk aku yang sebelah kanan untuk goko kita kan beda selera ya saat itu gak harus-harus seleranya sama dan kita bisa berbagi itu kan bagi dua belah aja kita panggang lagi sampai matang apa bawangnya sudah oke tinggal digarus jus ini tinggal sini satu aja ya ini gak sambil anggalak anggalak jadi mau yang terengar tangan sambal tapi apa namanya tidak bisa makan pedes jadi ini kalau yang pedes malah itu punya bayu tapi belum ketemu bayunya lagi masih dibotong terenggir memang teman-teman ini ini di air 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 2 Hours Later Sudah matang ayam pandangnya Guys Sekarang aku mau taruh di Apa sih yang gak ada di rumahku Semua ada Voila Sudah hias dengan tomat Dan Oh iya Paling koko nanti makannya pake Mustard Kulihnya aku taruh depan aku aja Karena Suami aku gak bakalan makan Dia baka kakayamnya ya guys Ala Yuli Moren tuh Yang sebelah Ada kecapnya Yang sebelah natural Kantan goreng Kantan Dua Sombor papa Tiga Sombor mama Lagi Empat Tiga lambo Sip Lagi Makan bagus Makan bagus Mau pisau Makan Di sini Mau sana Kalau saya mau pakai sangguk ya Kepala Panas Kepala pisau Di mana sih Potong kaki Potong nasi saya Bapak mau apa Kamu Sayang Ini sayang Ini Sayang Selamat makan Ibu-ibu Bapak-bapak Bapak Bapak di sini Ayam disuntik obat Tidak Tidak ya Enggak katanya Kalau disuntik-suntik kayak gitu Nanti gak boleh ya Anak padruah Tidak Ini mau tahu Dimana Oke Nasi Nasi Tidak Tidak Nasi Sedikit Oh lala Nasinya sedikit Oh excuse saya Saya mau Saya mau cobain sambal Pak gitu Tidak Sedikit Tidak Orang gak berde Selamat makan Selamat makan Hmm Aku tadi Kepotong Sakutnya perik Bukan yang namanya Perik Kiki Kiki Dan Dan Kunya Elisabetta Kiki Kamu Lihat ayamnya Sampai Enak Ini pakai kecap Manit Enak banget Kalau masak sendiri Kenapa ya Tapi Biar nolaknya dimasakin Jadi Jadi Sebenarnya Tukusin Alam Dalam Bisa Yang Kutusin Porto Betul Betul Tidak Tidak Enachika Tentu achet, la moitié C'est 5 euro Ou 6 Tentu achet Pour les toutes prêtes Pour les toutes faites Pour les toutes faites Cool Sisi kuih dan kunyaku sambal hijau sekarang kunyaku sambal hijau ayamnya gampang banget aku mau makan tepi tangan ya lebih serap mantul Sudah selesai Ini masih banyak Sambalnya masih ada Koko tidak mau sambal Sakit perut? Tidak Sakit di pantat Dia takut sakit di pantat Takut sakit di pantat Sambal hijurnya Buat saya emak pas Pas banget berasnya Beda aja nanti yang di bawah mau berteriak Oke guys Sampai disini dulu videonya See you in the next video Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa subscribe Karena aku gak punya anak Biasanya kan kalau bayar Kamu harus bayar saya Iya Bayar saya sudah Saya sudah bayar pajak Oke guys Sampai ketemu di next video Terima kasih sudah menonton Kalau sudah dikasih makan Terima kasih sudah masak Buat saya Terima kasih sudah Ditar makan Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Sampai ketemu besok Dadah Stay healthy Healthy Stay happy Makannya lama Makannya lama Makannya lama Saya emak sudah selesai Bapak makan Macan piring Lama makannya Bapak makan Cuma berdua Jadi habisnya lama Ketika saya memasak Saya memasak Satu Sekarang saya memasak Sekarang saya pakai Dari kutan Ketika saya memakka Ketika saya memasak Ketika Anda akan makan Ketika saya makan Ketika saya makan Buat saya akan makan Ketika saya makan U rata Ketika saya akan makan Apakah anda bebas Ketika saya крampar Surnuh dalam kita proyek bisa untuk nanti sore atau nanti besok jadi besok aku enggak masak karena masih banyak sisa besok kita bikin kue guys kita bikin kue ya